Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Menurut saya untuk meringankan beban warga pasca kenaikan harga BBM, jajaran Polres Cimahi membagikan 100 paket sembako pada sejumlah sopir angkot, pengembudi ojol, PKL, dan warga di sekitar Terminal Cimindi pada Rabu Petang kemarin. Untuk meringankan beban masyarakat pasca dinaikannya harga BBM oleh pemerintah pusat beberapa hari yang lalu, pada Rabu Petang, jajaran kepolisian dari Polres Cimahi menyalurkan bantuan sembako pada warga terdampak seperti sopir angkutan umum, driver ojol, PKL, dan warga di sekitar Terminal Cimindi. Dipimpin langsung Kapolres Cimahi, penyaluran sembako pun dilakukan Kapolres dan jajaran, dibantu sejumlah mahasiswa di area Terminal tipe C Cimindi, Kota Cimahi. Sopir angkot trayek lokal Cimahi jurusan Terminal Cimindi Citerup, Agus Ramdan mengatakan, kenaikan BBM membuat pengeluarannya bertambah. Di tengah kenaikan BBM itu, ia meminta ada penyesuaian tarif meskipun akhirnya bakal memberatkan penumpang juga. Namun jika tak ada penyesuaian, kondisi itu justru bakal memberatkannya. Kita pakai 70 ribu, kalau sekarang naikin 100 ribu seharusnya. 100 ribu seharusnya? Ya. Bang, itu kan masih banyak. Kalau bisa mah jangan. Jangan supaya isi bensin subsidi. Biar, dikhususkan mungkin buat yang begini. Dikhususkan buat angkutan saja. Masalahnya, mungkin ya udah CC-nya serahnya di atas 1.500. Belum lagi kalau di simpul. Orang hijatah buat sopir juga berarti ya, Kak? Lagi hijatah buat ini angkutan. Sementara itu, Kapolres Cimahi, AKBP Imron Ermawan mengatakan, di kegiatan kali ini pihaknya telah menyalurkan seratusan paket bansos untuk sopir angkut dan emak-emak yang terdampak kenaikan BBM. Kepir, mojol, pada tangga kelima, maupun masyarakat-masyarakat yang pasti semua merasakan dampaknya. Sebisa mungkin kami salah satunya yang hadir di sini juga membantu masyarakat di kota Cimahi dan BBM. Insya Allah akan setiap hari kita laksanakan. Jumlah berapa pak yang dibagikan tadi pak? Baik, untuk hari ini sekitar kurang lebih beberapa kilo, satu paket, kurang lebih ada seratusan, 40-100, dan hampir tiap hari hasilnya kalau kita tetap. Kapolres Cimahi menambahkan jika pihaknya akan terus menebar kebaikan dengan membagikan paket sembako ke hampir semua titik di wilayah Cimahi dan Bandung Barat guna meninggalkan beberapa masyarakat yang membutuhkan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV di wilayah Cimahi dan BBM